Sektor pariwisata di Kepulauan Riau yang terdampak pandemi COVID-19 akan dipulihkan dengan dibukanya pintu masuk bagi wisatawan mancanegara dari Singapura dan Malaysia pada April 2021 mendatang. Menyusul rencana tersebut, Menpar Ekraf targetkan 30 ribu pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Kepri tervaksinasi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meninjau langsung proses vaksinasi para pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Menyusul rencana dibukanya pintu masuk untuk wisatawan mancanegara dari Singapura dan Malaysia dengan konsep Travel Bubble atau Travel Cordure Enrichment yang berupa perjalanan wisata dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di lokasi wisata di Kepulauan Riau. Menpar Ekraf targetkan 30 ribu pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Kepri tervaksinasi. Vaksinasi ini dilakukan secara bertahap. Kali ini, 1.500 orang pelaku wisata di Nongsa, Kota, Batam divaksin terlebih dahulu. Kepulauan Riau dianggap lebih siap dalam upaya pemulihan ekonomi pada sektor pariwisata mengingat angka penyebaran COVID-19 yang kian menurun, bahkan di kawasan wisata Bintan dan Nongsa, Batam. Nol kasus. Nantinya setiap wisatawan yang masuk harus melalui beberapa tahapan, mulai dari tes PCR, tes Genos, dan selanjutnya mengisi aplikasi untuk tracing dan tracking wisatawan tersebut selama berada di lokasi wisata. Program Bapak sendiri terkait dengan upaya pembukaan border antara Singapura dan wilayah Kepri. Apa ya Pak Bapak? Ya, saya sudah pernah membahas awal ya, masing-masing seperti Bintan Resort, saya Kenongsa Point, mereka sudah punya rencana kemarin membahas itu intensif di internal mereka. Nah, kita akan nanti bahas itu, tapi saya mau bahas dulu bersama FKPD bagaimana intensif kita menurunkan angka COVID-19 terus. Selain untuk meyakinkan itu juga supaya startnya itu cepat. Tapi mungkin beberapa titik dulu yang kawasan wisatanya tidak berafiliasi langsung ke masyarakat. Nanti kita lihat perkembangannya ke depan. Di mana saja itu? Hanya, ya nanti kita kesepakati, tapi kalau menurut saya di Batam seperti di kawasan Nongsa, kemudian Bintan Resort, ya. Dan kita awasi mereka supaya ya tidak ada yang suspek lah ke depan. Problem kita hanya sekarang kita mesti bicara sama karantina. Kalau mungkin ada diskresi, kalau mereka datang yang dari Singapura umpamanya, yang sudah divaksin bisa menunjukkan kartu pasca-pas vaksinnya, PCR-nya. Jadi mungkin mereka tidak perlu dikarantina 14 hari dulu, mungkin 3-4 hari mereka selesai, mereka bisa pulang. Kalau harus dikarantina dulu 14 hari baru dia berwisata 3 hari, rasanya tidak mungkin. Tapi vaksin itu menjadi syarat? Vaksin itu harus menjadi syarat, karena itu membuat juga masyarakat kita confident. Itu referensi yang bisa kita ingin. Di tiap-tiap kawasan, titik yang kita tetapkan nanti, mereka memang harus benar-benar mempersiapkan protokol kesehatan yang benar-benar baik. Karena itu start awal kita upayakan, mudah-mudahan itu nanti memberikan green light bagi kita untuk mengembangkan lebih lain. Apa yang terbitnya kira-kira? Ya kalau bisa, akhir Maret atau awal April, makasih mau bahas intens, karena mereka masing-masing sudah bahas. Saya lihat konsepnya sudah bagus, mereka sudah buat timelinenya juga, tinggal kita bahas di internal pemerintah. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan. Baru dibuka itu? Ya, saya kirakan itu terlalu lama. Sayang nanti risot-risot kita jadi kuburan dan panggungan. Maka kita coba, yang penting kita mesti jamin, yakinkan bahwa mereka datang aman dari COVID dan masyarakat kita juga aman. Maka interaksi ke masyarakat yang kita hindari.